jadi yang bikin sesat itu adalah setan kenapa sebab setan punya strategi-strategi khusus untuk menyesatkan manusia apa saja usaha setan untuk menyesatkan manusia yang pertama tajyin apa tajyin itu menghiasi keburukan sehingga tampak seakan-akan itu kebaikan dan nggak apa-apa ini saya kasih pinjam ya nanti balikin terserah mau ngasih untung berapa saya mah membantu aja kok kita kan tolong-menolong baik banget ya hati-hati padahal riba-riba juga itu jangan terjebak kita eh jangan terjebak kedua talbis apa itu menipu-nipu kita tengah malam hujan deras dingin cuacanya kita habis kerja sampai malam capek jam tiga bangun kamu kan capek nggak apa-apa nggak usah ke masjid itu di hati itu mikir begitu setan itu kan kata nebi setan itu mengalir dalam darah kita dia muncul terus sebagai lintasan pikiran tuh pikiran setan terus apalagi tahwin meremehkan dosa itu juga setan yang bikin ya meremehkan dosa cuman udah begini aja kok apa cuman bakwan satu doang nggak bayar ngambil lima beli bayarnya empat bakwan aja paling berapa sih bakwan kalau orang yang bertakwa uh takut memberbuat maksiat itu walaupun kecil juga terus apalagi taswif keempat taswif apa itu menjadikan kita menunda-nunda pertobatan ya tadi itu mikirnya masih muda ya enggak usah terlalu baiklah jadi orang kau masih muda itu puas-puasnya dulu tanda tua baru tobat kayak ada jaminan baik bakal hidup sampai tua itu taswif itu namanya menunda-nunda pertobatan setan juga tuh yang bikin lalu yang kelima Atais Atais itu apa putus asa kalau kita udah mencapai puncak dalam kemaksiatan dibikin putus asa merasa bahwa maksiat saya terlalu banyak kayaknya kalau tobat juga Allah nggak bakal mengampuni udah deh saya udah terlanjur udah lah ngapa-apa saya ke neraka aja ntar ketemu di sorga juga orang-orangnya saya nggak suka itu na'udzubillah ya Astagfirullahaladzim itulah jebakan setan ya